Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... orang yang cukup bisa membangun analisis tentang sumber kaya manusia dan beberapa saya kesentuhan saya kira cukup memuaskan Oke Mas Rubi, malam ini kita bicara soal ketahanan usaha kofisor terhadap investasi atau terhadap ancaman investasi global gimana kalau mau dilihat dulu gimana Mas Rubi menurut Mas Rubi apa yang bisa dilihat dari situasi objektifnya kalau tentunya point of viewnya dulu ya sebenarnya era sekarang ini kita sebut sebagai ekonomi globalis orang-orang bisnis pengusaha yang alirannya menjadi globalis maksudnya globalis itu lebih ke munculnya ekspansi besar-besaran munculnya peningkatan capital yang juga besar-besaran nah itu menembus batas ruang kalau menembus waktu mungkin belum ya menembus batas ruang menembus batas ruang sehingga ancamannya selalu bicara lokalisasi bisnis tertentu lokal menjadi sasaran yang nantinya tertembus oleh globalis itu nah sehingga yang kita bisa lihat adalah ketika munculnya invasi atau ekspansi dari investasi-investasi global itu akan sampai pada level lokal nah ketika itu sampai pada level lokal yang terjadi adalah sedikit kesenjangan antara kemampuan manajemennya kemampuan capitalnya tadi itu bahkan sampai ke sumber daya manusianya yang bisa jadi kalau kita nama agak kasar ya memberanus pemain lokalnya sedikit kesenjangan sumber daya yang sebenarnya konstruksinya terjadi mentura yang terlibat pemain lokal nah menurut saya kalau itu bicaranya dari sudut pandang pelaku lokal ya kita gak bisa menolak bahwa itu ancaman serius karena kalau kita lihat ujungnya itu customer kita sudah susah sekali membangun cara pandang bagaimana customer itu dimanjakan dengan sum serius dan sepertinya gak bisa ya sepertinya kita gak bisa mentuh karena ini basisnya kan customer itu prinsipnya cuma satu customer atau user itu prinsipnya cuma satu free of choice free of choice itu ada di tangan user nah pertanyaannya jadi kita ini menjadi layak dipilih gak nah kalau kita menjadi yang tidak layak dipilih jangan salahkan customer jangan salahkan juga pasal nah kalau misalkan memang kita tidak bisa dipilih ya sudah berarti yang bisa dipilih yang tidak dipilih nah ancamannya disitu mampu gak kita bersaing untuk menjadi pilihan dengan mereka-mereka yang sudah bermain skala nasional skala regional ya sudah punya hitungan itu pas nah serius betul kalau mereka buang buang 100 cup dulu gak masalah gak masalah gak masalah gak masalah jadi angka 110 nya baru untung gitu dulu pernah kita bikin waktu apa bukan green opening green opening ya lebih ke reopening waktu kita pindah tempat kita bikin promo free 1000 cup free 1000 cup itu yang kita rilis kuotanya 1000 yang terserat 760 berapa nah kalau seperti-seperti itu ya kami dulu berjualan karang-karang eka karang eka jadi penghitungannya mungkin terlalu abis kan karang berhitungan pemerintah nasional itu yang tem dan sudah ada hitungan ya sudah ada hitungan dari setiap hari mungkin 100 cup pertama ya gak apa-apa belum untung 200 cup 100 cup itu yang menurut menurut saya sudut pandangnya menjadi ancaman bagaimana kita menjaga nah terus setelah kita lihat itu apa yang pikiran kita yang penting kira-kira sebenarnya ada juga yang yang ya tadi pelanggan yang sangat dimanjakan seperti itu kan kemudian apa mereka punya brand-brand yang sangat kuat mereka mainnya sudah sudah di apa semua ini kan social media tv macam lain dan sudah ada manajemen itu kan manajemen keuangan yang mapan walaupun saya lihat ada juga yang offensive ini yang yang luput dari padar akhirnya bangkrut juga tapi sesungguhnya mau mereka bangkrut kepertahan tapi kita sedang menghadapi guncangan sirius itu bagaimana kalau ini sebenarnya aku pribadi mungkin teman-teman yang lain mungkin punya view yang berbeda jadi bukan berarti nanti apa yang tak sampaikan jadi sesuatu yang benar hanya menambahi pandangan kalau yang tak lihat gini kenapa di awal saya mengatakan ancaman pertanyaannya kenapa kalau itu menjadi ancaman tadi sudah kita bahas bahwa itu akan berpeluang untuk kasar ngomong membunuh bisnis lokal dalam konteks usaha office shop lokal nah kenapa itu bisa membunuh nah sekarang kan menjadi kesana kenapa bisa membunuh karena tadi itu mereka datang dengan sumber daya yang lebih dari jukuh kalau misalnya kenapa lebih dari jukuh karena pukulannya lokal iya karena pukulannya lokal misalnya lokal-lokal pun dispesifikan yang mana sekarang Jumlah karena gini untuk ngomong dalam sebuah office shop misalkan office shop ini yang di rumah sebuah office shop berapa duit yang dibunuhkan itu kalau dibandingkan dengan duit atau bukti lain sebagai lain yang di kolok di pasi-ipasi nasional yang berbalik iya iya kan akhirnya kita lihat tuh faktanya 100 sampai 150 sampai 200 itu artinya kan kebelahan yang mau bilang pembunuhannya itu kita juga lihat fakta kebelahan juga karena akhirnya dengan teman-teman berdaya yang pas-pasang ya makan-makan tipis-tipis bermotel dan dari laguna 0-15 kebelahan juga ya nah itu banyak juga kenapa kenapa karena bagi saya menurut satu itu apa layout capital yang yang cukup tinggi tapi cukup dengan orang-orang yang yang ini ini masih yang ini nah sehingga itu menyebabkan integrasi masanya berbeda platformnya mereka membutuhkan kekuatan integrasi masanya luar biasa dalam kontes kemampuan publikasi tentunya karena mereka bisa main teknologi yang yang mungkin teman-teman pernah dapet sepaming massa pernah dapet sepaming SMN gitu itu masih mereka masih dan tadi promonya ada itu dari capital yang kedua kenapa bisa membunuh yang kedua juga karena mereka datang dengan record apa istilahannya kemampuan managing yang lagi-lagi di atas rata-rata untuk level jombang dengan peritahu tentang perituan untuk rugi mereka paham betul tentang return customer-nya juga mereka paham betul tentang mengatur superdaya manusia superdaya peralatan superdaya peralatan dan sebagainya karena mereka sematem sekali mereka paham itu jalan ya kan balik lagi ujungnya pada service terhadap user ya service-nya pasti baik service-nya pasti baik pasti pasti bagus service-nya produk-nya juga produk yang sudah melalui sekarang bisa melalui mungkin testing-testing yang tadi itu beberapa juga kadang kita main-main kertas-kertas gitu juga ya kan ketika mereka datang dengan kemasannya sebegitu komplit ya hancur kita yang di lokal kalau kita jualnya 15.000 mereka jualnya 9.000 kalau kita jual 9.000 mereka jual tuh 7.000 ya hancur atau lebih begini mereka kita jual katakan kalau kita kalau temen-temen pasti patutkannya itu pasti katakan kalau penjelasannya berapa misalkan angkanya menjadi 18-20 atau kalau kita mau exit manager 20 21 23 mereka juga jual yang sama tapi mereka main momen nantinya momen apa promo gambling apa segala macem habis tidak ya kan di bro di sana aja nanti dapat gambling nah itu itu yang mendukung kepandangan ku bahwa membunuh kita biogal itu bukan hanya bisa terjumpol itu sudah betul-betul ancaman ancaman serius serius karena belum terjadi ya karena ada ancaman sebenarnya terjadi mas bro kita lihat betul-betul kita ada banyak yang 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 tutup yang tutup saya kira ini saya kira serius tantanya nah apa ya yang kita lihat apa sebenarnya kalau misalnya kita mau posisi sumber daerah kita itu gimana di posisi kesatnya dan sumber daerah kita itu kayak apa sih kalau kita lihat masing-masing itu membaca situasi ataupun memperkuat diri dalam konsep standar-standar yang yang sebenarnya kalau kalau yang telahkan sendiri sih di usaha produsenya program kita juga ada teman-teman itu selalu sampaikan operator itu kalau kita bicara profesi adalah awareness jadi operatornya itu awareness atau kemampuan untuk menyeri sesuatu apakah itu threat apakah itu weakness atau strength awareness kalau itu dioperasionalnya nah tapi kalau kita seperti pelaku atau pemilik ataupun fonda apa-apa lainnya sama awarenessnya harus harus dikuasai itu kita harus punya pikiran-pikiran aware terhadap situasi nah dari aware itu kita pasti tahu oh ini ini kekuatan nih ini keuangan ini keuangan ini ancaman nah kalau kita tidak aware terhadap situasi munculnya character- character global atau character global yang masuk ke lokal tidak meng-awarekan sebagai threat atau sebagai ancaman kita mesti dimahamin ya alah biasa alah biasa itu tapi kalau itu sudah threat kalau apa yang harus kita antar khususnya harus dimulai dari pelakunya dulu yang tidak terlaku atau kalau kita mampu tidak terlaku bisnisnya ya setidaknya knowledge atau pengetahuan dengan bisnis itu sendiri jadi teranggal kita yang misalnya seperti itu melaluan keamanan melaluan pasaran melaluan juga seperti korupsi dan efisiensi nah yang kita lakukan di awal itu untuk menyiapkan diri dengan ya ancaman ini cuma ini saya darahkan lagi untuk kepersoalan kita sebenarnya ancaman global ini apakah sangat penting untuk dipuasai atau untuk diketahui di dalam konsep misalnya frontline barista barista kita ini kan kita sedang mengadami sesuatu yang sangat serius tapi tidak terkoneksi dengan ruang publiknya ganti-ganti sudah masih di eksistensi yang yang luar biasa itu 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 kalau tidak koneksi tidak situasi tapi kan sudah sampaikan juga bahwa orang-orang dengan modal besar dari ekonomi global ini atau ekonomi nasional ini mereka datang dengan sumber daya yang sudah siap apapun kalau mereka katakan open hire lokal orang lokal tapi mereka punya sistem training yang luar biasa nah sementara kita belum ada kebutuhan kembali lagi belum ada awareness dari owner atau dari beberapa pelaku bahwa siapapun yang ada di bisnis itu harus punya standarisasi misalkan tentang posisi dan fungsinya dia misalnya kalau dia posisinya barista fungsinya apa kalau dia posisinya waiter fungsinya apa nah tim yang dia punya itu sudah cukup gak secara pemampuan untuk nantinya bersaing dengan mereka-mereka yang nantinya akan bisa jadi menyalip nah situasi itu ya faktanya kurang disadari nah kalau misalnya kita owner yang tahu kita sadari tapi transfer nanti kita mati kalau kita ganti pindah-pindah barista gimana situasinya nah barista kita sangat ini sangat dinamik tidak punya tata nilai yang sebenarnya kita sedang menghadapi ancaman bareng nah view-nya kalau misalkan dispesifikan view-nya ada dua satu dari si pemberi kerja kalau kita bicara masalah pelaku bisnisnya yang kedua view-nya dari penerima kerja dari si baristanya nah dilematiknya adalah sebenarnya hubungan kerja antara dua orang ini atau dua posisi ini berbasis apa dulu berbasis kompensasi dalam bentuk materi atau berbasis keuntungan yang lain nah kadang ya bukan semua kadang basisnya bukan kompensasi basisnya ya tadi juga aku juga sepakat basisnya eksistensi enggak si owner juga penganut ketika baristanya si akan kame anak temannya banyak faktanya emang gitu sotem uangkem bisa beda uangkem pindah enggak gitu kan yang kedua si penerima kerja baristanya juga gitu menjadi barista untuk semakin leksis tanpa memupuk dirinya dengan keterampilan yang standar akhirnya apa otoknya buruk gitu-gitu nah itu kita hadapi sekarang meskipun ya enggak semua pindah-pindah tidak ada iya meskipun pindah-pindah pengalaman bertambah harusnya tetapi masih akan berada di posisi yang sama karena awarenessnya enggak tetang jadi balik lagi akhirnya berarti kan sebenarnya kita sedang menjadi sangat penting owner sama barista melihat persoalan itu sama-sama betul karena emang gini aku juga di tim internal selalu selalu ngomong sama teman-teman di bawah kita team bukan aku apa istilahnya kata ini aku juragan kamu karyawan enggak gitu at least kita team as a team itu ya kerjasama secara fungsi dan posisi masing-masing sehingga melihat sesuatu itu harusnya satu sudut pandang yang penting antara si pemilik atau pengelola bahkan sampai ke yang operator karena kalau enggak satu sudut pandang ya tadi itu nanti akan terjadi konflik nanti baristanya pindah kalau enggak tahu itu owner-nya yang pindah saya ketawa tak pikir enggak ada jangan salah owner yang yang pindah kenapa? karena mungkin ketidakpuasan mungkin beda sudut pandang karena ya sah-sah aja yang owner pindah itu kan sah-sah pindah dalam konteks dari owner coffee shop A ya kan dilepas dia bikin coffee shop B bisa aja terjadi kalau memang view-nya menjadi berbeda nah itu yang sekarang agak rame itu ya apa turnover turnover nah kalau kita masih sibuk di situ kita masih sibuk di turnover kita masih sibuk di ngomong komoditinya merulum kita masih sibuk di ya eksistensi pertanyaannya apakah itu nanti mampu setidaknya menghadapi ancaman ya globalis-globalis atau skala nasional yang nanti masuk ke sini kalau memang itu bisa mengatasi ya harus sudah kita lanjutkan aja tapi kalau kita hitung-hitung kalau kita analisis kok menurutku terlalu naif kalau itu bisa mengatasi ancaman itu terlalu naif bagi saya ada dua situasi jadi diskusi ini tidak dipentingi apa pertumbuhan cafe coffee shop di jombang itu sudah di level yang 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 bertumbuh apa kalau kita bilang overdoses 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 berkumpulan tentang bisnis ini jadi sangat urgent bahwa apakah investment di konteks coffee shop di dalam jumlah uang tertentu di dalam pompo-pompo atau apa kalau kita mau bilang apa asosiasi kecil ya 7 orang 5 orang kalau 1 orang 150 250 itu masih 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 potensial itu dengan sumber daya yang dengan sumber daya yang barista barista apa namanya yang magang apa 1-2 terjadi bisa merasa macam macam terus ya objektifnya banyak sekali kenapa saya bilang obesitas itu objektifnya kan menutus satu saya kira itu itu satu situasi yang kedua saya ingin lihat begini perbincangannya juga penting di dalam konteks lokal jadi mestinya ada yang bisa dilakukan mestinya ada yang bisa dilakukan itu di dalam ruang-ruang bisnis yang banyak orang ini banyak orang ini kan selain membicarakan tentang ancaman tatangan tapi ada ada apa apa sesuatu yang bisa melihat yang bisa menjadikan gaya dorong untuk tumbuh bersama saya kira saya kira itu kalau tidak hanya tatangan doba saya ingin bilang begini kita kita sedang tidak tidak mau berkomunikasi tidak ingin melihat persoalan bahwa barista harus punya attitude misalnya di dalam perpindah-pindahan kedai betul nah kita tidak mau mendekati bahwa itu persoalan persoalan apa persoalan nilai yang harus dibangun semakin lama semakin baik nah kemudian kita juga sedang tidak berada misalnya di ruang yang sama punya pembinaan yang sama misalnya pasar ini di konsep lokal itu jumlahnya berapa yang mau dinaikkan di rumah kita juga sedang tidak berada hari ini misalnya coffee atau coffee itu ada dua pandangan kalau hari ini kita bicara bisnis bukan hanya bisnis ruang pengetahuan itu ada standarnya kita tidak ingin tidak ingin sebenarnya kita berada di isu isu standar itu masih isu kita tidak sedang ingin bersentuhan terus-menerus secara tajam karena bila terjadi persentuhan atau persentuhan secara tajam itu ruang pengetahuannya menjadi lebih jelas itu kita tidak kita dekati itu gimana ya apa ya sebenarnya kunci kunci permasalahannya kalau saya melihat cuma satu sih melihatnya cuma satu tunggu lagi awareness kepekaan atau kesadaran yang yang kesadaran itu terkorelasi dengan banyak aspek mulai aspek ancaman tadi itu ya kan aspek quality mungkin ya kan yang yang ketiga mungkin aspek collectivity nah kolektivitas itu kan aspek maksud saya gini ketika ketika kita berbisnis kita gak akan pernah bisa menjadi single player gak akan pernah bisa kita gak akan bisa menjadi single player dan kita tidak akan bisa mengakui sisi customer betul kita gak akan bisa menjadi yang ter gak bisa mau bisnis apalah mau contoh dimana mau di Indonesia mau di US mau di China gak pernah terjadi seperti itu bahkan kalau misalkan teman-teman mau mencari pengetahuannya kenapa ada AMD karena di Amerika gak boleh inter main sendirian kenapa ada Linux nah karena Windows gak boleh main sendirian gak pernah bisa nah awarenessnya musuhnya jadi gini kalau misalkan memang pasar usaha atau industri coffee shop ini adalah pasar yang general pasar yang multi ya kan harusnya kita garap secara kolektif ya kan kenapa harus digarap secara kolektif karena menggerakkan segitu banyak orang untuk memilih ujungnya nilai-nilai tertentu yang mereka butuhkan atau yang mereka inginkan jadi lebih mudah betul 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 ya sebenarnya urgesinya disitu tapi kalau kesadaran akan bahwa pasar ini ya kan harus digarap bersama karena kita gak bisa sendirian kesadaran itu gak ada orang atau kita akan lebih senang single right gak ngurus yang lain yang penting kedai ku gini yang penting coffee shop ku gini ya sudah toh gini harus jalan toh gini harus bergembang toh gini harus bertumbuh dalam konteks itu iya tapi long termnya apalagi kalau kita kaitkan dengan ancaman investasi global tadi ya kan seberapa kuat ya bisa bertahan kan gitu berbicara iya kan iya kan untuk contoh gini surabaya kalau kita mengajar kota yang lebih besar atau dengan ekonomi yang lebih maju atau bagaimana apa yang lebih tarafnya lebih tinggi kita mau bicara siapa merek lokal di surabaya sulit kita nemukan local pride nya gak ada itu membuktikan sekelah surabaya aja tewas kena serba tewas kena excel store tewas semua itu fakta bahwa lokal selama tidak siap ya akan hancur terus apakah lokal selalu kalah ya gak selalu gak selalu di beberapa tempat banyak di kota-kota besar juga masih banyak lokal yang masih punya pride misalkan kita bisa apa coffee smith misalkan di Jakarta dia lokal karena dia gak punya pride open tapi ketika ada serangan apa starbark atau apa dia masih survive bahkan dia masih punya nilai barisan yang bisa beri internasional itu 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 bentuk ketika lokal bisa bertahan tapi kan kita juga harus mengulik apa yang dilakukan coffee smith untuk bertahan atau untuk menghadapi serangan invasi modal global tadi itu kembali lagi penguatan sdm penguatan management seperti-seperti itu nah pertanyaannya mungkin gak misalkan Jombang menjadi the next Surabaya jadi sangat mungkin masa ya Jombang maunya gini-gini aja pemerintahnya sih kan pasti bagaimana mengbuster Jombang menjadi kota yang lebih mail cu bahkan program terakhir saya tahu ku ini kita ngomong politik ya program terakhir kan ini membuka investasi ya kan Jombang membuka investasi besar-besara utara-besara sejadikan kawasan industri dan sebagainya ya korelasinya kawasan industri membutuhkan kawasan hiburan salah satunya coffee shop bukankah itu menjadi peluang modal-modal global itu membidik oh Jombang punya kawasan industri ini habis ini masuk nih max habis ini masuk nih excesso habis ini masuk nih eh kacau topi-topi habis kacau itu nah itu yang yang ya kolektivitas yang bisa menjawab menurut saya bagaimana teman-teman kita di Jombang punya awareness kolektivity yang baik ayo ayo kita misalkan membahas ini secara leveling yang tepat jangan membahas misalkan sisi ini dengan barista karena bukan levelnya dalam konteks bukan posisioningnya dia misalkan kita membahas sisi industri bisnisnya lebih dengan kontrol-kontrolnya atau nanti programnya juga untuk baristanya dan gitu-gitu ya yang disebut kolektivitas itu kalau saya sih agak sederhana menjadi organisasi komi organisasi komi lokal kalau saya sih ini Pak apa Mas Ruby jadi semua orang mesti apa membaca soal-soal besarnya soal-soal besarnya jadi kalau saya sih sebetulnya ya semua orang mendengar atau tahu soal-soal besarnya karena yang tadi itu bahwa bahwa perusahaan-perusahaan besar itu juga punya standar etik misalnya perusahaan-perusahaan besar sedang menyusun SDF perusahaan-perusahaan besar bisa bertumbuh itu dengan kolektivitas organisasi kolektivitas memahami persoalannya yaitu organisasi sehingga kita sedang menghadapi apa dan berada di mana persoalan itu apa sedang kita hadapi salah satu contoh misalnya yang tadi bilang standar-standar itu misalnya bisa lebih mudah kalau kolektif kan bisa lebih mudah kalau kolektif edukasi penambahan jumlah pasar bisa lebih mudah kalau kolektif menyusun ini pemain-pemain harus lebih punya kapabilitas atau punya ini punya bangunan nilai yang semakin lama semakin gak terulang-ulang kan kita gak mau masuk ke jurang-jurang yang sama kemarin ada soal ini waktu kepada seseorang individu besok lagi masih sama lagi kita gak geser-geser gitu gak geser-geser kepada persoalan-persoalan yang terulang-ulang dan kita sedang ingin berkembangnya pengetahuan dan yang menjelaskan orang semakin apa memahami di dalam konsep pengetahuan bukan isu itu semakin pajar lah semakin pasang kemudian kita sudah punya pilihan-pilihan anak-anak pekiat kopi ini mau mau cari duit roadnetnya berarti tahu kan mau merpot kalau mau cari duit kan ya berarti literasinya diperbaiki pindah-pindah warnanya dari level yang jelek tambah baik lagi ke atas ke atas lagi ke bandung terus nanti mikir ke jerman itu nyari duit kan gak perlu lomba-lomba juga kan tapi kalau tenter lomba ya untuk terhubung tapi lomba-lomba bisa maksudnya itu segmen sendiri sebenarnya segmen sendiri segmen sendiri yang sebenarnya ngokok ya lomba-lomba kira-kira jadi ada literasi yang cukup baik untuk bisa kita bajar kalau anda mau cari duit kalau luar kredit butuhnya gini lah kira-kira gitu kan banyak juga yang misalnya barista ini sudah ikut 5 romba tapi sebenarnya ngobanya itu ya biasa-biasa saja maksud saya gini kopinya enak tapi kebersihannya atau servis yang lain masalah sedius masalah sedius itu nah itu sudah kita tidak faham nah baik kalau menghemat gue pribadi memang solusinya adalah asosiasi atau organisasi lah intinya nah kaitannya dengan menghadapi capital global tadi pentingnya organisasi atau asosiasi yang membangun standarisasi lokal untuk bagaimana menghadapi ancaman-ancaman dari pihak luar yang sudah terstandar contohnya gini ada orang nih ingin bikin coffee shop model sudah ada dalam jumlah yang cukup ada dua pilihan kalau misalkan nanti kita punya asosiasi misalkan gambarnya asosiasi pengusaha coffee shop sehingga yang bukan pengusaha memang tidak boleh ikut barista saja kalau tidak sebagai pengusaha juga tidak boleh ikut bukan untuk diskriminasi tapi ini kita bicara kepentingan karena beda kepentingannya karena misalkan ada dua pilihan ketika ketika anggap saja ada asosiasi si X ini ada dua pilihan mau gabung asosiasi atau tidak gabung asosiasi nah untuk memilih itu pertimbangannya apa misalkan asosiasi mau ngawarin Anda kalau ikut asosiasi sebelum Anda buka kita akan kasih Anda edukasi bagaimana cara buka dalam konteks perencanaan keuangan perencanaan operasional perencanaan marketing blablabla dan sebagainya habis itu Anda akan kita kasih apa namanya beberapa support dari asosiasi untuk membuat kegiatan kira-kira untuk mengharap pasar misalkan terus nanti ada apa-apa Anda juga kalau kita kasih proteksi saya tanya nanti kalau misalkan coffee shop itu sudah jadi sasaran pajak misalkan nah konsultasi nah betul jadi ruang yang atau ruang pengetahuan atau ruang kompetensi yang bisa diakses oleh pelaku usaha dengan dengan di bergabung ke dalam asosiasi itu lebih lebih menjamin apa menjamin kontinuitas bisnisnya sendiri yang menurut saya kalau Anda memang pebisnis Anda akan cari garansi ini daripada juga kabung asosiasi pondoneka ya kan atau yakin terlalu yakin Yubisa even Yubisa pun ya kan gerus dengan kolektivitas ini bisa juga kan kita segan ini tau ini lu udah tanya kan kalau asosiasi yang kuat ini lu udah tanya dia mau main di mana sih sebenarnya kan gitu nah nanti ujung pertanyaannya tapi kan bayar iuran ya mas bro kita apa ya terpailah pengumuman aja bayar 2000 nah asosiasi ini mau punya manfaat bagaimana kalau hidup aja dia nggak bisa kenapa nggak bisa hidup karena nggak ada anggaran ya ya nah kadang balik lagi om awarenessnya rendah ketika ya katakan gini ikatan dokter Indonesia misalkan ini contoh itu asosiasi profesi dokter yang mengatur calon dokter yang lebih selurus dari fakultas itu harus diajarin kode etik misalkan sebagai dokter ini nggak boleh buka praktek yang sekiranya praktekmu mengarah ke malpraktek misalkan dikasih edukasi tuh malpraktek itu gini 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 dan sebagainya ya kan itu bayar bayar untuk masuk ke ID bayar nanti kalau sudah masuk sudah masuk bayar iuran juga diproteks ya tapi juga diproteks ketika dikriminalisasi betul nah sekarang pertanyaannya ya kalau ini malnya gratis malnya dapat benefitnya aja ya kalau saya bisnis orang bisnis aja bodoh dulu ya kan bodoh tuku alat ya kan modal beli alat sewa lahan belum kalau promosi juga pakai modal iya iya nah laki-laki awareness memang krusial ini sekali lagi sulit pandangku pribadi krusial kita adalah rendahnya awareness SDT terhadap banyak hal yang harusnya di standarisasi nah terhadap kepentingan organisasi betul bahkan lebih luas kepentingan usaha ini secara lebih masif di jombang dan saya lihat ini bong kalau faktanya ini agak tipis aja bisa gini karena kalau orang tuh takut berorganisasi nanti kalau konflik gitu jadi nanti jangan-jangan konflik iya 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 nanti jalan-jalan ada organisasi tandingan ya udah apa-apa tuh harusnya gini gini pengalaman aku mulai 2015 ya jangan lebih senior kan dari 2015 ada banyak komunitas levelnya komunitas yang kita bentuk mulai komunitas A komunitas B komunitas C yang memang selalu punya ya sampai hari ini hanya dicoba menurut saya tidak ada komunitas yang muncul di permukaan sebagai mana dia mau identitaskan sebagai sebuah komunitas belum ada sampai hari ini karena traumatik ya kan tadi itu yang disebutkan nanti A nanti B nanti C nanti D dan sebagainya ya kan kalau kita mau flashback apa yang menyebabkan komunitas itu selalu buliar bikin laki buliar nanti yang SOMO bikin laki yang disebut tandingan buliar juga kenapa? ya kan hati tadi ketika membangun komunitas tidak ditetapkan dulu view-nya point-nya dimana? sehingga disitu ada barista ada user ada pebisnisnya ada makawaranya ada petaninya ada pejenis satu yang ini bikin collectivity ini buat apa gak reti hanya ketika barista ngomong kepentingannya sepertinya si ondang gak mau ya kan ya ini geremeng bayar nge-sak pilih komunitas si ondang geremeng eh aku semuanya dapetih bayar ikut dapetih aku gak bati gini-gitu ya karena kepentingannya terlalu multi nah itu yang yang menurutku pribadi loh kedepan sebenarnya urgensi kolektivitas dalam bentuk organisasi masih sangat-sangat penting tapi kita harus belajar dari masalah yang kita punya organisasi yang spesifik dulu keren itu mas tapi saya merasa gini hmm saya sebut itu sangat detail ya tapi gini kalau saya lihat begini jadi pengalaman masa lalu itu jadi ini ini gini saya ingin dua kasus karena pemerintah sedang berorganisasi sejarahnya dikembalikan itu pengetahuan dan kesadarannya rendah baik lagi rendah di dalam konsep ini maksud soal masalah memang sangat detail kalau masalah dilihat tapi kalau saya mungkin belum sampai ke situ ya ini soal rendahnya kesadaran dan pengetahuan begini loh kalau gak ada organisasi sebenarnya kan kita cuma butuh kuat aja di sebenarnya keberadaan kita hari ini kecah kemudian nilai organisasinya tanpa apa standar nilainya yang bergembang di ruang publiknya gak ada misalnya siapa sih yang paling yang apa etika seperti ini dianggap biasa saja atau apa itu kan sepertinya kita sedang tidak bangun sama sekali nah maksud saya gini sebenarnya setiap orang berkumpul itu kan kita sedang bicara apa kalau punya nilai semakin lucu semakin lucu semakin terbuka semakin terbuka orangnya semakin terbuka semakin bisa bersaing nah itu itu menjadi tidak terbangun ya orang orang menjadi sama saja karena tidak ada pergerakan nilai yang maksudnya gini mestinya kalau itu sendiri dua orang tiga orang mumpul itu ya saja cukup menurut kalau ngelihwai datang ngakusi daftar kan enggak menurut kan padahal di sisi lain menganggap organisasi jadi buru kumpulan orang-orang buru padahal ini burung 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 kita belum menentukan mekanisasi organisasi yang baik contohnya nilai ini misalnya oh saturnya organisasi mutil tidak apa tidak ketahuan menjadi lebih ketat menjadi lebih ketat menjadi lebih ketat menjadi lebih ketat oh sejujur kelihatan tambah oh tanya semakin encer semakin kelihatan disitu budaya berkembang mas bro kita seperti kak gilem dengan sumber daerah rendah itu kak gilem bertarung dengan konsep bahwa organisasi itu adalah kunci kita untuk semakin membangun tata nilai baharan itu sendiri saya kira itu yang serius yang kedua saya ingin beri lagi kesadaran kita akan konflik kesadaran kita akan konflik itu persoalan serius maksudnya maksudnya begini kenapa kita bergerumur misalnya kita ini kalau teman kita berkumpul 10 orang 4 tahun 10 orang terus 1 orang pecah kemudian membimbing 10 orang lagi atau 15 mestinya kan 15 lebih baik kan kita harus jagai kalau ini 10 15 kan lebih baik lagi atau menjadi 25 harusnya kan tidak ada persoalan tapi kenapa kita menangkuti sesuatu yang belum apa-apa harus kita takutin artinya kita sedang orang tidak sekali mau bersaing dengan pergumulan pergumulan itu jadi yang dibenarkan itu adalah konco yang akrab 2 orang 3 orang yang setandat orang ini saya mau tidak 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 yang tidak itu tidak untuk mana emang, wajah gak mau berkembang menjadi seratus orang, menjadi seribu orang, gak mau begitu gimana itu? kalau, coba kita gini Om, ya kalau aku sama teman-teman lebih gede itu diskusinya tentang, ya pola psikologis misalnya kita bisa pola psikologis, maksudnya pola psikologis itu gini, manusia itu pasti akan bergerak pasti akan bergerak, karena gak mungkin manusia tidak bergerak, karena kalau di manusia ya bertahan nah pertanyaannya, kapan dia akan bergerak? itu secara psikologi kan ketika ada ancaman contoh, 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 gak sama manusia, kita bisa bergerak malu, dia akan bergerak, menerutkan daunnya ketika tersentuh, nah sentuhan itu dipersembahkan sebagai ancaman, kalau tidak ada itu, dia bisa saja tanpa menggerakkan apapun, nah sekarang pertanyaannya, apakah mereka sudah cukup bergerak? kalau dari sudut pandang kita, mereka belum cukup bergerak? saya yakin, karena mereka belum merasa ada ancaman nah, berarti kita tetap akan mau mengancaman terus nah, jadi sekarang gini dong, pertanyaannya, sekarang kalau kita mau nge-share ini secara lebih kalau kita mau nge-share ini secara lebih, lebih apa ya, lebih realistis ya, lebih realistis akan seperti ini, sudah siapkah, atau sudah mampukah kamu dengan menganggap ancaman tidak ada ketika Max Coffee berbetul datang, ketika Excelsior berbetul masuk nanti jangan sampai ketika mereka masuk, yuk lu, hancur mereka, yuk mimpi hancur ya lu aja gak siap, langsung ngomong mereka yang salah, yuk coba gini lagi, misalkan, kita tahu betul, invasi Eropa ke Amerika itu hampir meng-virusite orang Indian, suku Indian tapi kadang kita bisa melihat dari dua sisi, dari sisi orang Indian, kita dijajah dari sisi yang lain, ya memang juga bisa memanfaatkan sumber daya, ya jangan salahkan yang dijajah, sama nanti dicombang modal global datang kuat, 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 tiba-tiba yang loka hancur, berhentakan jadi bangsa nya masih bangsa, bangsa promisif terus habis itu kita, ya loka ngomong, ah tolak ini, tolak ini, tolak, so-so tolak ini gimana jadi gak siap gitu loh, ya itu ya, tapi psikologi kita masih belum pada tataran bahwa bahwa business is a competition gitu, business is a fighting arena gitu hidup itu pasti fighting, di dalam apa, apa perebutan gen selo, 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 selo money selo, S, India Tidak diajar di sopan santun, karena sopan santun itu hanya bahasa tubuh Nah, pikiran nggak perlu sopan santun, karena pikirannya harus tajam, harus argumentasi, harus argumentatif, harus berdasarkan pada analisa Terus kata Logi Gerung, kalau pikiran di sopan santun kan namanya ngulapik Kalau disini kita masih diajari mitos, karena kontek kerja-kerja bareng jadi pecahan, akhirnya tidak berorganisasi, tidak bersekutu dengan banyak orang Padahal soalnya bukan soal bisnis saya yang terblok itu gara-gara dua atau sepuluh orang kan konsepnya, atau lima puluh orang itu perusahaan besar Konsepnya ya karena rencananya nggak matang, karena logisinya nggak dihitung, tapi orang tuanya laki pas anaknya gagal bersekutu dengan dua atau tiga orang temen Loleh benar-benarnya tak kandangin, leh bisnisnya coba dengan Oke dong terima kasih Nah saya baca komen Mas Sumarjo Bejo Sumarjo Bejo Sumarjo itu semangat bom, jadi ada yang lihat sama Ada yang bicara Mas Mbak Ana itu Ramatkan barisan Siap, siap Coffee shop Begitu dulu ya Terima kasih Saya kira komennya yang kita senang, karena juga tidak perlu ditanggapi Sepertinya kita senang aja, teman-teman Terima kasih bom Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh